Wijaya channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Wijaya channel Oke teman teman kesempatan Hari ini saya ada kedatangan konsumen Yaitu beat Beat lama ya teman teman Beat lama ini keadaannya Bagus jadi permasalahan ada di starter Jadi starter ini gak connect ya teman teman Terlebih dahulu kita akan cek dulu Di bagian mana aja yang rusak Tapi alangkabannya kita lihat aja langsung Kita cek aja langsung di kunci kontaknya ya teman teman Oke Ini udah saya kunci kontakan Kita starter ya teman teman Sama sekali tidak connect ya Kita cek dulu di bagian flexon Flexon connect ya teman teman Jadi starternya aja yang gak connect Sama sekali tidak mau connect Lampusen connect semua ya teman teman Oke lampusennya juga connect Cuma starternya aja tidak connect ya teman teman Jadi Sebelum kita lanjutkan video ini Buat teman teman dimana benar-benar berada Biar pertemanan kita semakin dekat Jangan lupa like dan subscribe Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng Sebelah kiri anda Oh iya satu lagi ya teman teman Jangan lupa juga share ke sosial media anda ya teman teman Oke Langsung aja kita Bongkar Kita cek dimana kendala Di bagian bit ini Oke teman teman Sekidat Oke teman teman Jadi tahap awal pengecekan Kita harus buka dulu bagian bagasi Karena di bagasi inilah tempat relay starternya ya teman teman Saya buka dulu Langsung aja Saya seperti ini biasa pengecekan ya teman teman Cabut aja dulu bendik starternya Ataupun kodak-kodak starternya Kita cabut aja langsung Sudah saya cabut Jadi ambil aja kabel ya teman teman Kabel seperti ini Sudah saya siapkan kabel Jadi langsung aja Kita Masukkan kabel ini Tapi teman teman harus pahami dulu Di bagian kabel ini Ini kan ada dua kabel ya teman teman Kuning leres Merah Wih mohon maaf ya teman Menggelap Karena disini udah agak Menjelang maghrib satu lagi Cuacanya agak mendung Ini kuning leres merah Merah leres hitam Merah leres hitam ini Arus 12 pol ya teman teman Jadi kuning leres merah Ini adalah Kabel ground Jadi yang kita masukkan seperti ini ya teman teman Di bagian kabel ground Kuning Leres merah ya teman teman Colokkan aja seperti ini Dicolokkan aja Lalu Kita pasang lagi Bendiknya teman teman Ataupun Relay skaternya teman teman Sudah seperti ini Langsung aja kita pasang kembali Setelah sudah kita pasang Langsung aja kita kontakkan Kuci kontaknya teman teman Langsung kita kuci kontakkan Oke Udah saya kuci kontakkan ya teman teman Langsung aja di bagian Kabel yang kita sambung tadi Kontakkan ke bagian ground baterai ya teman teman Atau badan baterai ya teman teman Oke Kedengaran ya teman teman Hidup ya teman teman Oke Hidup ya teman teman Berarti Di bagian dinamo starter masih bagus Di bagian bendiknya Juga masih bagus Teman teman Saya mempersingkat video aja ya teman teman Nah ini kebetulan udah saya potong Udah saya potong udah saya sambung ya teman teman Karena waktu pun udah menjelang maghrib ya teman teman Jadi langsung aja Ini di bagian bendik starter Ada warna Merah Leres hitam Saya potong Saya sambung kabel ya teman teman Lalu digabung ke Kuning Leres hijau ya teman teman Paham ya Kuning Leres hijau Jadi warna merah ini Boleh dipotong Boleh juga Teman teman Cabut dari Dalam timanya itu Tapi ini saya main potong aja Saya akan gabung ke Kuning Leres Ijo Cara penggabungannya Seperti ini aja langsung ya teman teman Saya buat ya Karena Saya mempersingkat waktu Saya potong seperti ini Saya masukkan ya teman teman Baru saya masukkan ke CDI nya ya teman teman Tekan aja langsung kuat Oke Baru yang Kuning Leres Merah Yang ada di Soket CDI Warna putih Saya potong aja ya teman teman Ini ya Saya potong aja Ya teman teman Boleh juga Mau potong disini Atau potong di Bendik juga boleh Bendik kuning Leres merah Terserah ya teman teman Mau di bendik Dipotong Atau mau di CDI Kuning Leres merah ini Lalu saya gabungkan Ke kabel ground Atau kabel masa Terserah mau ke kabel ground Masa mana teman teman Mau ke aki Ataupun ke CDI Jadi saya Pakai CDI aja ya teman teman Seperti Yang awal Masukkan aja kabelnya Ke Kabel warna Leres hijau ya teman teman Langsung aja Kita langsung Masukkan ke CDI nya ya teman teman Oke Tekan aja langsung ya teman teman Oke setelah sudah masuk Sudah paham ya teman teman Merah Leres hitam Yang ada di bendik starter Dipotong Lalu digabungkan ke Kuning Leres hijau Yang ada di soket CDI Warna coklat ya teman teman Baru Kuning Leres merah Dipotong Lalu digabungkan ke Ijo Yang ada di soket Warna putih CDI ya teman teman Jadi sampai sini udah paham ya teman teman Langsung aja Mari kita cek Saya cek aja langsung Oke Kita kontakkan aja langsung ya teman teman Oke Oke Kita ulangi sekali lagi ya teman teman Oke Joss ya teman teman Oke Kita lihat lagi ya teman Jadi Permasalahannya ada di bagian relay CDI ya teman teman Jadi buat teman teman Pemula Jangan terlalu bingung Cara mencari Solusi starter ini Langkah awal pertama Seperti tadi ya teman teman Anda bisa gabungkan aja Di kabel warna Kuning Leres Merah ini Ke kabel ground Kalau dia hidup Berarti Dynamo starternya masih joss Bendix starternya masih bagus ya teman teman Berarti relay yang ada di CDI ini Yang bermasalah ya teman teman Karena Bit Vario Bit Karbu Sama Vario Karbu Relainya ada dua macam ya teman teman Ada dua jenis komponennya Yang satu ada di CDI Yang kedua ada di bendix starter ya teman teman Jadi yang di bendix starter ini Tidak ada kendala Yang ada kendala Hanya di CDI ya teman teman Jadi teman teman bisa menggunakan Seperti ini teman teman Rakit kabel ya Kalau anda beli yang baru Ini terlalu mahal teman teman Yang originalnya ya Lumayan lah harganya teman teman Alangkah baiknya Main jumper aja Seperti ini ya teman teman Main rakit wire lagi ya teman teman Oke Sampai disini teman teman Sudah paham semua ya Mudah mudahan ilmu yang saya bagikan ini Bermanfaat buat teman teman Bisa teman teman Praktikan aja langsung di rumah Oke Jadi sampai disini aja dulu video saya hari ini Biar teman teman kita semakin dekat Jangan lupa like dan subscribe Dan jangan lupa komen juga ya teman teman Aktifkan lonceng notifikasi di sebelah kiri anda Oke Saya akhir aja buat Video saya hari ini Sampai disini aja Mudah mudahan Berikut berikutnya saya akan buat video yang lebih baik lagi teman Oke Saya akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Salam otomotin Sub indo by broth3rmax